Ada beberapa syarat wajib memenuhi undangan walimah ada syarat yang harus terpenuhi pada sebuah walimah sehingga yang diundang wajib menghadirinya yang pertama syaratnya adalah kalau yang mengundangmu itu seorang muslim kalau yang mengundangmu itu adalah seorang muslim karena disitu disebut hakul muslimi ala muslim ya pokoknya dia muslim sama saja yang baik keislamannya ataupun yang kurang baik yang taat maupun dia masih tergolong orang yang fasid gitu ya nah intinya dia tidak keluar dari statusnya sebagai muslim ya sama seperti kemarin terkait dengan salam kita ingatkan hak yang pertama ini ya ucapkan salam jangan seperti pada sebagian orang yang hanya mengucapkan salam kepada orang yang nampak keistikomahannya ya sehingga kepada orang yang fasid atau pelaku maksiat padahal dia kenal dia muslim dia ingat mengucapkan salam nah ini keliru ya dalam hal undangan pun demikian selagi yang mengundangmu itu adalah seorang muslim maka terpenuhi syarat pertama berarti kebalikannya kalau yang mengundangnya adalah orang kafir bagaimana ya tidak wajib tidak wajib untuk menghadiri undangan walimah dari non muslim ini adalah menanggung ini menanggung Terima kasih.